Aku akan melindungimu. Hati-hati. Aku baru saja menghitung bahwa jejak hukum surgawi ada di antara alis kilin api. Kamu harus mendekati kilin api. Saat Patua Wuking menghindari api yang datang, dia mengeluarkan cakram formasi dari cincin rohnya dan melemparkannya ke Zuowen. Ia melanjutkan, cakram formasi ini dapat mengubah hukum dao surgawi menjadi darah dao surgawi jasmani. Simpanlah dengan aman. Setelah mengatakan itu, Patua Wuking melompat. Tangan kanannya yang kurus mencubit udara, dan pedang sepanjang 3 meter muncul di tangannya. Pada bilah pedang ini, terdapat gambar daun bambu yang berkibar-kibar seperti aslinya. Ketika bilahnya menebas di udara, hal itu benar-benar membawa bayangan daun bambu yang beterbangan, memberikan perasaan tenang seperti berada di hutan bambu. Jika ada yang mengira daun bambu tidak berbahaya, mereka salah besar. Daun bambu terbentuk dari alam niat Patua Wuking. Tujuan alam Patua Wuking adalah agar dunia ini tanpa emosi. Apapun di dunia ini, baik cantik atau jelek, bisa berakibat fatal. Daun bambu bahkan lebih tajam dan menakutkan dari senjata dewa. Angin bambu mendalam. Saat Patua Wuking bergegas keluar, dia menebas dengan pedang di tangannya. Daun bambu yang mengelilingi pedang itu seperti badai yang mengerikan, meledak dan menghantam tubuh Fire Kilin. Bang! 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 Fire Kilin awalnya bertarung melawan susunan Devor, jadi secara alami tidak melindungi dari Patua Wuking. Saat ini, daun bambu menghantam dadanya, menciptakan lubang besar yang menyala-nyala. Api Kilin sangat marah. Fire Kilin meraung dengan marah dan mendorong cakarnya ke depan. Devor didorong mundur beberapa ribu langkah. Kemudian, mata api Kilin yang menakutkan menatap dingin ke arah Patua Wuking. Ia membuka mulutnya dan memuntahkan pilar api ungu kehitaman ke Patua Wuking. Dinding bambu. Namun, Patua Wuking tidak panik. Dia menyerang dengan tangan kirinya, dan hantu bambu besar yang setinggi dan lurus seperti gunung muncul di depannya. Mereka membentuk dinding bambu di depannya. Dinding bambu ditembus oleh api, tetapi Patua Wuking sudah muncul di belakang api Kilin. Dia menebas dengan pedangnya, dan cahaya pedang berbentuk bulan sabit dibungkus oleh daun bambu yang tak terhitung jumlahnya. Itu seperti cahaya pedang dari pendekar pedang hutan bambu. Aura pedang hutan bambu. Cahaya pedang itu mengenai punggung Fire Kilin, membuatnya mengaum kesakitan. Kemudian, Fire Kilin meninggalkan Devor dan fokus menyerang Old Ruthless. Untuk sementara waktu, Patua Wuking berada dalam situasi yang agak sulit. Kesempatan bagus. Mata Zuawan berbinar. Dia tahu bahwa Patua Ruthless berencana menggunakan dia sebagai target hidup untuk menarik perhatian Kilin Api, memberinya kesempatan untuk mendekati Kilin Api. Zuawan melompat ke udara dan membuka sayap naga obor di punggungnya. Kecepatannya mencapai tingkat menyusutnya tanah saat dia langsung mendarat di atas kepala api Kilin. Kemudian, dia dengan cepat mengeluarkan kotak diok putih dari cincin rohnya dan membuka tutupnya, memperlihatkan darah biru jalan surgawi. Mungkin ia telah merasakan aura darah dao surgawi, dan tubuh Kilin Api menjadi kaku. Mata Zuawan dipenuhi dengan kegembiraan. Memanfaatkan momen saat tubuh Kilin Api menjadi kaku, dia melangkah di antara alis Kilin Api dan tanpa basa-basi menekan formasi cakram yang diberikan Patua Wuking kepadanya ke dahi Kilin Api. Mengaum. Saat formasi cakram memasuki dahi Kilin Api, yang terakhir meraung kesakitan dan mengayunkan kepalanya yang besar. Zuawan, yang berdiri di antara alis api Kilin, tidak bisa menahan diri untuk tidak diusir. Pada saat yang sama, cakar binatang besar Kilin Api dengan kejam menebas Zuawan. Tatapan Zuawan muram saat dia segera memanggil pedang raja. Dia menggunakan pedang raja untuk mengendalikan lebih dari 9.000 pedang kuno, membentuk dinding pedang padat di sekelilingnya. Bang, bang, bang. Sayangnya, kekuatan api Kilin terlalu kuat. Dinding pedang tidak bertahan lama sebelum langsung hancur. Zuawan tidak punya pilihan selain menggunakan pedang emas iblis tanpa awal untuk memblokir di depannya. Dia bahkan mengeluarkan pedang matahari menyelaukan tertinggi untuk menghadapinya kapan saja. Pof! Pedang emas iblis tanpa awal langsung patah. Sebaliknya, pedang matahari menyelaukan tertinggi memblokirnya selama 3 tarikan napas. Zuawan juga menggunakan 3 napas waktu ini untuk segera meninggalkan jangkauan Kilin Api dengan sayap naga obor. Namun, wajah Zuawan tidak terlihat terlalu bagus. Karena serangan Kilin Api barusan, hampir seribu dari sembilan ribu pedang kuno telah kehilangan kecemerlangannya dan rusak parah. Adapun pedang emas iblis tanpa awal, pedang itu langsung dipecah menjadi beberapa bagian dan dapat dianggap sama sekali tidak berguna. Zuawan merasa sangat disayangkan. Pedang emas iblis tanpa awal dimurnikan saat dia menjadi dewa sejati dan selalu berguna untuk digunakan. Namun, dia juga tahu bahwa seiring dengan peningkatan kekuatannya, pedang emas iblis tanpa awal pada akhirnya akan terlenyap. Namun, dia tidak menyangka pedang emas iblis tanpa awal akan dilenyapkan dengan cara yang tidak berdaya. Terlebih lagi, karena pedang emas iblis tanpa awal dipatahkan terlalu menyeluruh, bahkan jika pedang yang patah itu diperbaiki, kekuatannya tidak akan sekuat sebelumnya. Setelah menyimpan pedang yang patah, Zuawan menyimpannya di cincin spiritualnya. Bagaimanapun, itu adalah kartu asnya saat itu dan dia siap menyimpannya. Adapun seribu pedang kuno, meskipun rusak parah, masih bisa dipulihkan selama diperbaiki. Bagaimanapun, pedang kuno disempurnakan oleh raja petapa pedang kuno dan kualitasnya jauh lebih tinggi daripada pedang emas iblis tanpa awal. Di langit berbintang, kilin api menutupi dahinya dengan cakarnya dan meraung terus-menerus seolah-olah sudah gila. Ledakan. Pada saat ini, di bawah perintah Zuawan, Defor menyerbu dan tanpa ampun memukuli anjing yang jatuh ke air. Di bawah serangan badai Defor, fire kilin mundur sedikit demi sedikit. Nyala api di tubuhnya semakin redup, seperti lilin yang tertiup angin yang bisa padam kapan saja. Bang. Cakar Defor mengenai wajah fire kilin. Yang terakhir menjerit dan jatuh ke tanah, terengah-engah. Pada saat yang sama, aradis perlahan terbang keluar dari dahi fire kilin. Empat tetes cairan biru tua melayang di atas susunan dis. Darah jalan surgawi. Mata Zuawan berbinar. Dia dengan cepat mendekati fire kilin dan melambaikan tangan kanannya, meraih susunan dis. Tanpa aturan jalan surgawi, kekuatan api kilin tidak sekuat sebelumnya. Di bawah serangan Defor, ia tersebar di langit berbintang. Nak, sesuai kesepakatan kita, kamu harus memberiku setengah dari darah jalan surgawi, situ Arutless bergegas mendekat dan berkata. Zuawan tidak mengatakan apapun. Dia mengeluarkan dua tetes darah jalan surgawi dan memberikannya kepada Old Arutless. Kemudian, dia mengukur Zuawan yang berpakaian hitam. Pada saat itu, aura Zuawan yang berpakaian hitam jauh lebih kuat daripada sebelum dia selamat dari api. Selain itu, mata Zuowen yang berpakaian hitam seringkali bersinar dengan cahaya guntur dan api. Tampaknya menunjukkan bahwa tubuhnya mengandung dua energi ekstrim yaitu api ekstrim dan guntur ekstrim pada saat yang bersamaan. Akhirnya, aku telah mencapai dewa api ekstrim yang nyata. Hanya dewa angin ekstrim yang tersisa. Lalu, aku akan dapat mencapai tiga alam ekstrim. Mata Zuawan menunjukkan kegembiraan saat dia bergumam dengan penuh semangat. Nak, kamu harus menjaga darah jalan surgawi dengan baik. Tunggu hingga tingkat pengolahanmu mencapai delapan langkah langit hampa. Lalu, kamu akan tahu betapa bergunanya darah jalan surgawi bagimu. Pak Tua Wuking mendekati Zuowen dan melihat dua tetes darah dao surgawi di tangan Zuowen dengan tatapan membara. Zuowen mengangkat bahu dan tiba-tiba berkata, bagaimana jika saya menggunakan darah jalan surgawi sekarang? Old Ruthless memandang Zuowen seolah-olah dia sedang melihat orang idiot. Dia berkata, Nak, apakah kamu ingin mati? Jalan surgawi adalah aturan yang melampaui aturan langit berbintang. Anda bahkan belum memahami aturan langit berbintang sepenuhnya dan Anda ingin memahami aturan jalan surgawi secara langsung. Apakah kamu tidak mencari kematian? Jika kamu merasa hidupmu terlalu panjang, kamu dapat mencoba menggunakan darah jalan surgawi. Zuowen tersenyum malu dan memasukkan dua tetes darah jalan surgawi ke dalam kotak batu giok putih. Dia berkata, Kalau begitu, izinkan saya memahami aturan langit berbintang secara menyeluruh terlebih dahulu. 2152 Zuowen segera bersemangat. Melihat Pak Tua Wuking, dia bertanya, Metode apa? Pak Tua Wuking menyeringai dan berkata, Saya akan mengekstrak prinsip dao surgawi dari darah dao surgawi, dan Anda akan dapat menyerap energi darah dao surgawi. Orang tua ini dapat melihat bahwa Anda telah mencapai puncak tahap keempat. Melangkahlah ke alam langit kekosongan. Jika kau bisa menyerap setetes energi darah dao surgawi, menerobos ke langkah kelima sudah lebih dari cukup. Zuowen menyipitkan matanya. Dia tahu bahwa Pak Tua Wuking ini tidak akan memikirkannya. Benar saja, dia mengincar prinsip dao surgawi dalam darah dao surgawi. Setetes darah dao surgawi seharusnya tidak berarti apa-apa bagimu, kan? Bagaimanapun, Anda memiliki darah dao surgawi yang ditinggalkan oleh Luoshen. Selain itu, Anda memiliki dua tetes darah dao surgawi dari kilin api. Pak Tua Wuking terus mengipasi apinya. Zuowen merenung sejenak, lalu mengangguk, Baiklah. Pak Tua Wuking tersenyum bahagia dan berkata, Haha, benar. Pak Tua ini pasti akan membantumu menerobos ke langkah kelima di alam langit void. Melihat senyuman Pak Tua Wuking, Zuowen merasa seperti menaiki kapal bajak laut. Orang tua, menurut apa yang kamu katakan, bisakah aku menyerap beberapa tetes darah dao surgawi lagi? Zuowen tiba-tiba bertanya. Pak Tua Wuking mencibir dan berkata, Jika kamu tidak ingin mati, kamu dapat menyerap beberapa tetes lagi. Di bawah langkah ke delapan di alam langit void, menyerap satu tetes saja sudah berbahaya. Jika kamu menyerap terlalu banyak, itu akan berbahaya. Hanya mencari kematian. Jika kamu ingin mati, kamu bisa mencobanya. Mata Zuowen menjadi dingin. Lalu, dia tersenyum malu dan berkata, lupakan. Fire Kilin menghilang, dan Devor kembali ke bentuk manusianya, mendarat tidak jauh dari Zuowen. Susunan pertahanan pulau iblis surgawi juga ditarik kembali. Magatama membawa Mara ke sisi Zuowen, menilai Zuowen berpakaian hitam di belakangnya dan berkata, Zuo Xiaoyou, apakah ini tiruan dari Devormu? Zuowen tidak terkejut Magatama mengenali Devor. Dia mengakuinya secara terbuka. Zuo Xiaoyou, kamu benar-benar beruntung. Devor adalah ras yang kuat di langit berbintang, ras yang melampaui binatang raksasa langit berbintang. Bakat bawaan mereka jauh lebih kuat daripada klan manusia. Aku tidak menyangka kamu memiliki bakat seperti itu. Sebuah tiruan, luar biasa. Mara mau tidak mau memberinya acungan jempol. Zuowen menggaruk kepalanya dan tersenyum, saya beruntung. Sejak Devor masih kecil, saya berhasil merebut tubuhnya. Magatama dan Mara mengangguk. Mereka semua tahu bahwa jiwa Dewa Devor jauh lebih kuat daripada jiwa klan manusia. Zuowen tidak mungkin memiliki tubuh Devor. Namun, jauh lebih masuk akal untuk mengambil alih tubuh bayi. Zuowen, Motian, dan yang lainnya berdiskusi sebentar, dan mereka bahkan membicarakan informasi Lingbinbing. Setelah mengetahui bahwa Lingbinbing telah menghubungi tujuh dari sepuluh sekte besar yang tersisa, mata Zuowen menjadi lebih dingin. Tentu saja, yang mana dari tujuh sekte yang dihubungi Lingbinbing yang akan mengirimkan perang salib melawan Zuowen. Pengintai yang dikirim Motian tidak menemukan informasi spesifik apapun. Menurut perkiraan Magatama, Lingbinbing akan membawa leluhur sekte lain ke sini dalam satu atau dua bulan. Tentu saja, Magatama telah merusak formasi teleportasi kuno di Pulau Iblis Surgawi. Formasi teleportasi kuno di tempat lain tidak dapat digunakan di sini. Mereka hanya bisa menggunakan pesawat luar angkasa. Jadi, Zuowen masih punya waktu satu atau dua bulan. Selama ini, sebaiknya aku mencapai alam langit virtual kelima. Zuowen menyipitkan matanya, lalu menatap Old Truthless. Yang terakhir menganggup mengerti. Di ruangan gelap dengan cahaya biru, Zuowen duduk bersila di atas kursi teratai. Setetes darah biru melayang di atas telapak tangan kanannya. Orang tua, bantu aku mengekstrak prinsip Dao Surgawi dari darah Dao Surgawi. Zuowen memandang lelaki tua kurcaci itu, yang lebih pendek darinya. Mengerti, mengekstraksi prinsip Dao Surgawi membutuhkan kehatian-hatian yang ekstrim. Saya khawatir ini akan memakan waktu sebulan. Saat saya mengekstrak prinsip Dao Surgawi, Anda dapat menyerap darah Dao Surgawi yang telah kehilangan prinsip Dao Surgawi. Kata Old Truthless acuh tak acuh. Kemudian, dia membentuk segel dengan kedua tangannya. Kekuatan tak terlihat muncul di sekitarnya. Seketika, setetes darah Dao Surgawi di telapak tangan Zuowen terbang ke udara, melayang dengan tenang. Kemudian, lima sinar cahaya biru keluar dari lima jari tangan kanan Old Truthless. Mereka mengelilingi tetesan darah biru, membentuk pola yang aneh dan tidak dapat diprediksi. Segera setelah itu, Zuowen menemukan bahwa kekuatan hukum yang terkandung dalam setetes darah itu seperti kulit terluar jagung. Perlahan-lahan terkelupas dan menempel pada permukaan pola yang dibentuk oleh sinar cahaya biru. Namun, kekuatan hukum semacam ini terlalu bagus. Mungkin kurang dari se persepuluh ribu kekuatan hukum dalam setetes darah. Ekspresi Old Truthless terfokus saat dia dengan sabar mengekstraksi kekuatan hukum dari darah Dao Surgawi. Selain itu, setiap kali dia mengekstraksi kekuatan hukum, dia akan menyaring bagian darah Dao Surgawi itu dan memberikannya kepada Zuowen. Zuowen melihat darah biru yang hanya se persepuluh ribu tetes darah di depannya. Setelah ragu-ragu sejenak, dia menyerapnya ke dalam tubuhnya. Gemuruh terdengar di kepala Zuowen. Kemudian, Zuowen merasakan seluruh darah di tubuhnya bergerak. Energi kuat yang belum pernah terjadi sebelumnya memenuhi anggota badan dan tulangnya, menyebabkan semua bulu di tubuhnya berdiri tegak. Energi yang sangat kuat, hanya se persepuluh ribu darah Dao Surgawi yang sebenarnya memiliki energi yang sangat kuat. Sepertinya si tua kejam tidak berbohong padaku. Jika aku benar-benar menyerap setetes darah Dao Surgawi itu, energi yang melimpa akan menjadi cukup bagiku untuk mencapai langkah kelima alam langit ilusi, pikir Zuowen gembira. Waktu perlahan berlalu, sebulan berlalu dalam sekejap mata. Pada hari ini, cahaya ungu menyala muncul dari kamar Zuowen. Kemudian, jembatan langit ilusi raksasa muncul di langit di atas pavilion tempat Zuowen berada. Seseorang akan menerobos. Banyak penggarap di pulau setan Surgawi memperhatikan jembatan langit ilusi yang membentang di Cakrawala, dan mereka mengungkapkan ekspresi takjub. Alasannya adalah karena mereka merasa jembatan langit ilusi ini agak terlalu besar, dan beberapa kali lebih besar dari jembatan langit ilusi biasa. Itu jembatan langit ilusi Saudara Zuow. Sepertinya Saudara Zuow akan mencapai langkah kelima dari alam langit ilusi. Ini sangat cepat. Mo Fan mengangkat kepalanya dan menyadari bahwa jembatan langit ilusi berada di arah pavilion Zuowen. Dia merasa terkejut. Kakak senior, ayo pergi dan lihat bersama. Sosok cantik melintas di langit di atas gua Mo Fan. Mo Fan dengan cepat mengejarnya dan berkata, Saudari junior Yu San, tunggu aku. Di Ling, Zhang Zicheng, dan yang lainnya, serta Magatama dan Mo Zi, semuanya dibuat khawatir oleh jembatan langit ilusi. Mereka semua bergegas menuju pavilion tempat Zuowen berada. Zuowen terbang keluar dari pavilion dan melangkah ke jembatan langit ilusi. Dia berjalan selangkah demi selangkah dan akhirnya berhenti di langkah keempat. Langkah kelima dari alam langit ilusi, menciptakan segala sesuatu. Tatapan Zuowen tertuju pada langkah kelima. Dikatakan bahwa para kultifator yang mencapai langkah kelima dari alam langit ilusi memiliki kekuatan untuk menciptakan segala sesuatu. Seolah-olah mereka adalah pencipta dunia. Namun, ada perbedaan besar antara pencipta dunia dan pencipta dunia yang sebenarnya. Pencipta dunia yang sebenarnya dapat menciptakan sesuatu dari ketiadaan. Di sisi lain, para kultifator yang mencapai langkah kelima dari alam langit ilusi hanya bisa menciptakan bentuk kehidupan sederhana. Mereka sama sekali tidak bisa menciptakan manusia atau makhluk luar angkasa. Tentu saja, para kultifator yang mencapai langkah kelima dari alam langit ilusi dapat menciptakan planet kehidupan semu. Namun, planet ini sedikit lebih lemah dibandingkan planet kehidupan nyata. Manusia di dalamnya tidak bisa berkultifasi sama sekali. Mata Zuawan dipenuhi keyakinan. Dia mengambil satu langkah ke depan dan melangkah ke langkah kelima, menerangi sepenuhnya langkah kelima yang redup. 2.153 Kekuatan yang sangat kuat. Dia baru saja maju ke tingkat kelima dari alam langit void, dan aura yang dia ungkapkan tidak lebih lemah dari tingkat ketujuh dari alam langit void. Dia benar-benar aneh. Motian bergumam dengan tatapan ketakutan. Ini pasti terkait dengan fakta bahwa doppelganger-nya adalah defor. Lagi pula, doppelganger-nya seharusnya secara halus mempengaruhi tubuh aslinya, membuat tubuh aslinya jauh lebih kuat daripada kultifator biasa, kata Mozi. Magatama mengangguk. Saat dia hendak berbicara, matanya tiba-tiba menyipit. Leluhur tua, ada apa? Mozi memperhatikan ekspresi Magatama yang aneh dan bertanya. Pengintai di perbatasan mengirimkan kabar bahwa Ling Bimbing telah kembali. Konon ada enam sekte yang ikut bersamanya kali ini, kata Magatama dengan suara yang dalam. Enam sekte. Tampaknya semua sekte lainnya telah datang kecuali Half Moon Hall. Ekspresi Mozi sedikit berubah. Buka barisan pertahanan. Magatama berkata dan membuat segel tangan, memerintahkan para murid sekte untuk memimpin barisan pertahanan. Zuawan juga memperhatikan kelainan tersebut. Dia menyingkirkan jembatan surgawi ilusi dan terbang menuju Magatama, bertanya, senior, apa yang terjadi? Ling Bimbing telah kembali. Selain Half Moon Hall, enam sekte lainnya juga telah mengirimkan orang. Saya khawatir masalah ini akan menjadi sedikit rumit, kata Magatama dengan suara yang dalam. Zuawan menyipitkan matanya dan mencibir di dalam hatinya. Faktanya, dia sudah lama mengetahui bahwa selain Half Moon Hall dan Heavenly Demon Island, delapan sekte lainnya akan mengincarnya. Dia telah menghancurkan sekte ilusi gelap dan sekte langit tinggi dalam perjalanannya ke Dongyu, tapi dia masih tidak bisa mengintimidasi enam sekte yang tersisa. Jadi, jangan salahkan dia, Zuawan, karena kejam. Zuo Xiaoyou, menurutku sebaiknya kamu kabur dulu. Meski tidak semua leluhur tua dari enam sekte telah datang, menurut kabar dari para pengintai, setidaknya ada tiga leluhur tua yang telah dibujuk oleh Ling Bimbing untuk datang, saran Magatama. Tiga yang mana? Zuawan bertanya. Magatama menggelengkan kepalanya dan berkata, saya tidak yakin. Zuawan merenung sejenak dan berkata, senior, saya berencana untuk tinggal di sini dulu. Saya perlu mengetahui tiga leluhur mana yang tinggal agar rencana saya selanjutnya Magatama menggelengkan kepalanya tak berdaya dan berkata, ini terlalu berisiko. Faktanya, kamu benar-benar dapat melarikan diri dari Starfield. Tidak perlu bertarung langsung dengan sekte-sekte itu. Bagaimanapun, kekuatan di sisimu tidaklah kecil. Tak satu pun dari sepuluh sekte besar dapat menjatuhkanmu. Namun, Zuawan menggelengkan kepalanya dan berkata, senior, di kampung halaman saya, ada pepatah umum. Saat Anda menghadapi binatang buas yang lebih kuat dari Anda, Anda tidak bisa mundur. Semakin Anda mundur, semakin banyak binatang buas itu akan melakukannya. Mengambil keuntungan darimu. Pada akhirnya, itu akan menyerangmu tanpa henti. Magatama tercengang. Apa yang dikatakan Zuawan bukannya tidak masuk akal, dan dia tidak mengatakan apapun. Mereka di sini. Magatama mengangkat kepalanya dan memperhatikan beberapa aliran cahaya di kejauhan dan mendesah pelan. Dia tahu sudah terlambat bagi Zuawan untuk pergi sekarang. Namun, Zuawan tidak mengalami depresi sama sekali. Sebaliknya, dia melihat aliran cahaya yang berhenti di luar langit berbintang pulau iblis surgawi dengan mata cerah. Ini adalah enam kapal udara yang sangat besar, yang masing-masing puluhan kali lebih besar dari persenjataan ilahi yang diperoleh Zuawan di masa lalu. Sekte Alam Semesta, Puncak Pembersihan Kekosongan, Sekte Mutiara Iblis, Sekte Pedang Pemurnian Ki, Paviliun Giyok Putih, dan Lembah Kupu-Kupu Bunga. Zuawan melihat simbol pada enam kapal udara dan membacakan nama kekuatan mereka kata demi kata, suaranya rendah dan penuh dengan niat membunuh. Dari enam kapal udara, lebih dari selusin sosok keluar, empat di antaranya berdiri di depan. Salah satu dari mereka sudah tidak asing lagi bagi Zuawan, itu adalah leluhur tua Sekte High Heaven, Ling Bin Bing. Tiga sosok lainnya adalah dua pria dan satu wanita. Salah satunya adalah Pendeta Tao Berambut Putih, salah satunya adalah pria parubaya bermata emas, dan yang terakhir adalah wanita muda cantik yang mengenakan gaun bermotif kupu-kupu menari. Meskipun Zuawan tidak mengenal ketiga orang ini, dia dapat menebak identitas mereka secara sekilas. Pendeta Tao Berambut Putih seharusnya adalah leluhur tua dari puncak pembersihan kekosongan, Fu Yuze, pria parubaya dengan mata emas seharusnya adalah leluhur tua dari Sekte Alam Semesta, Chen Changsheng, dan wanita muda yang cantik itu seharusnya adalah leluhur tua dari Sekte Mutiara Iblis, Yang Song Hui. Alasan Zuawan dapat menebak identitas mereka secara alami karena tiga orang yang berdiri di belakang mereka adalah Master Sekte Puncak Pembersihan Void, Fu Fei Peng, Master Sekte Sekte Alam Semesta, Chen Yong Sang, dan Master Sekte dari Sekte Mutiara Iblis, Yang Mukiu. Wanita jalang Yang Mukiu itu sebenarnya punya wajah untuk datang ke Pulau Iblis Surgawi. Mata Mozi muram saat dia melihat Yang Mukiu berdiri di belakang Yang Song Hui. Saat itu, Kitab Suci Dao Iblis Pulau Iblis Surgawi mereka dicuri karena Yang Mukiu. Terlebih lagi, Yang Mukiu juga telah menipu perasaan Mozi. Dapat dikatakan bahwa kebencian Mozi terhadap Yang Mukiu sangat dalam. Yang Mukiu jelas melihat permusuhan Mozi dan sedikit rasa jijik muncul di sudut mulutnya, tapi dia tidak terlalu memperhatikannya. Fu Yuze, Chen Changsheng, dan Yang Song Hui semuanya memandang Ling Bin Bing. Ling Bin Bing menganggup dengan sadar dan perlahan keluar. Dia melihat sekilas zuawan di sebelah Magatama dan berkata dengan dingin, Saudara Magatama, kamu melindungi seorang pencuri dan menghancurkan sekte langit tinggiku. Tahukah kamu kejahatanmu? Ketahuilah, Ling Bin Bing, kamu pikir kamu ini siapa? Apakah Anda berhak menghakimi saya? Jika Anda tidak yakin, datanglah ke sini dan ayo berdebat. Mo Tian tiba-tiba melontarkan kata-kata vulgar yang menyebabkan ekspresi Ling Bin Bing berubah menjadi tidak sedap dipandang dan pucat karena marah. Kamu punya nyali. Hari ini, enam sekte besar semuanya ada di sini. Jika pulau iblis surgawimu tidak ingin dihancurkan, sebaiknya serahkan zuawan. Ling Bin Bing meninggalkan pernyataan kejam, tapi dia tidak terburu-buru bertarung dengan Mo Tian. Meskipun Ling Bin Bing dan Magatama sama-sama adalah seorang kultifator di alam surga kekosongan delapan langkah, Ling Bin Bing mengakui bahwa ia bukanlah tandingan Magatama, yang merupakan seorang penggarap iblis, dalam pertarungan sesungguhnya. Hanya seorang pengecut. Devilski mendengus dingin dengan jijik, dan kemudian dia melihat kelompok tiga Fuyuze dan berkata, kalian bertiga adalah nenek Mo yang sebuah sekte. Apakah kamu bersedia mendengarkan perintah sampah ini, Ling Bin Bing? Ling Bin Bing sangat marah hingga dia meraung, Magatama, jangan melangkah terlalu jauh. Aiyo, kalian berdua jangan terlalu marah. Yang Zonghui tiba-tiba tertawa dan memecah kebuntuan, sebenarnya, kami datang ke sini bukan untuk menimbulkan masalah bagi pulau iblis surgawi Anda. Selama kakak Magatama menyerahkan zuawan, kami akan segera mundur. Adapun keluhan antara sekte Anda dan sekte High Heaven, kami pasti tidak akan ikut campur. Saudari junior yang benar, keluhan antar sekte Anda tidak ada hubungannya dengan kami. Kami hanya menginginkan zuawan, kata Chen Changsheng sambil tersenyum. Fuyuze adalah orang yang tidak banyak bicara, mengangguk dan berkata, serahkan zuawan. Wajah Ling Bin Bing dipenuhi rasa malu dan marah. Ketika dia pergi ke sekte mereka untuk melobi mereka, ketiga orang ini tersenyum padanya dan berjanji akan membantunya mencari keadilan. Sekarang mereka berada di pulau setan surgawi, mereka segera melupakan janji mereka kepadanya. Bagaimana mungkin Ling Bin Bing tidak marah? Tapi betapapun sedihnya Ling Bin Bing, dia tidak berani mengatakan apapun. Dia sekarang sendirian, sekte High Heaven telah dihancurkan dan dia sekarang berselisih dengan pulau iblis surgawi. Jika dia membuat marah tiga orang di sampingnya, dia tidak akan punya tempat di Starfield di masa depan. Magatama sedikit mengernyit dan mau tidak mau melihat ke arah zuawan di sampingnya, jelas membiarkan zuawan mengambil keputusan. Senior, biarkan aku yang menangani sisanya. Mengatakan demikian, zuawan memimpin dan berdiri di tepi arai pelindung. Dia melihat ke petinggi dari enam sekte besar dan berkata, kakekmu Zuo ada di sini. Jika kamu punya nyali, datang dan gigit aku. 2.154 Eselon atas dari enam sekte besar semuanya memiliki ekspresi buruk. Mereka memandang zuawan seolah-olah sedang melihat orang idiot. Zuoawan, apakah kamu pikir kamu tak terkalahkan hanya karena kamu didukung oleh ahli surga Void Langkah ke-8? Chen Changsheng tertawa karena sangat marah. Yang Zhonghui tertawa, meskipun tidak ada salahnya menjadi muda dan terburu nafsu, kamu hanyalah seekor semut. Apakah kamu benar-benar berpikir kamu berhak untuk menjadi sombong di depan kami? Fu Yuzi hanya memandang zuawan dengan senyum dingin. Meskipun dia tidak mengucapkan sepatah kata pun, rasa jijik di matanya terlihat sangat jelas. Bajingan kecil, yang bisa kamu lakukan hanyalah menggonggong seperti anjing menyedihkan di dalam barisan pelindung Pulau Iblis Surgawi. Jika kamu mempunyai nyali, maka keluarlah. Jangan secara tidak sengaja menyeret Pulau Iblis Surgawi bersamamu, kata Ling Bingbing dengan eksentrik. Nada. Banyak murid Pulau Setan Surgawi mengungkapkan ekspresi aneh. Mereka memandang Magatama dan Mara dengan bingung. Beberapa dari mereka bahkan bergumam pelan bahwa mereka seharusnya tidak membiarkan Zuowen memasuki Pulau Setan Surgawi. Zuowen tahu bahwa Ling Bingbing sedang mencoba membuat perpecahan antara dia dan Pulau Iblis Surgawi. Namun, dia tidak berencana untuk tinggal di Pulau Iblis Surgawi sejak awal. Bajingan tua, aku, Zuowen, akan keluar dan mengambil nyawa anjingmu. Apakah kamu bersedia berduel denganku? Tanpa diduga, Zuowen tidak hanya tidak mundur, dia malah meningkatkan kondisi bertarung satu lawan satu dengan Ling Bingbing. Lingkungan sekitar menjadi gempar karena mereka semua merasa bahwa Zuowen terlalu sombong dan angkuh, dan bahkan sampai-sampai dia mendekati kematian. Ling Bingbing juga tercengang. Dia jelas tidak menyangka Zuowen benar-benar keluar dan melawannya sendirian. Apa perbedaan antara ini dan bunuh diri? Anjing tua, kamu tidak berani. Suara acu-ta'acu Zuowen terdengar lagi, menyela pikiran liar Ling Bingbing. Karena kamu mendekati kematian, aku akan memenuhi keinginanmu. Kalau begitu keluarlah dari sini sekarang juga, cibir Ling Bingbing. Namun, Zuowen tidak bergerak. Dia berkata, ada begitu banyak orang di sekitarmu. Siapa yang bisa menjamin bahwa mereka tidak akan menyerang ketika saya keluar? Saya berjanji. Ling Bingbing menjawab, Apa gunanya jaminanmu? Kamu ingin bertarung satu lawan satu denganku? Tentu, tapi orang-orang di sampingmu sebaiknya menjauh. Selain itu, kamu harus bersumpah kepada Dao Surgawi bahwa tidak akan ada orang kedua. Mengganggu pertempuran kita, kata Zuowen. Ling Bingbing sedikit mengernyit. Segera setelah itu, dia melihat ke arah Chen Changsheng dan dua orang lainnya di sampingnya. Jelas, dia mencari pendapat mereka. Chen Changsheng mencibir, Kamu ingin kami menjauh, lalu bagaimana dengan pelayanmu? Saya mendengar dari Master Sekte Ling bahwa Anda memiliki seorang pelayan yang juga ahli Void Sky Eight Steps. Jika pelayanmu ikut campur saat kalian berdua bertengkar, bukankah itu sangat tidak adil? Zuowen tersenyum dan mengirim pesan kepada Raja Roh. Raja Roh kemudian terbang di belakang Zuowen. Dia adalah pelayanku, Roh Raja. Tingkat kultifasinya telah mencapai delapan langkah langit hampa. Saat aku bertarung dengan Anjing Tua Ling, dia juga akan menjaga jarak aman dariku. Juga, apa itu tingkat kultifasi Anjing Tua Ling dan apa itu kultifasiku? Mengapa dia begitu berhati-hati? Apakah dia takut padaku? Zuowen membual tanpa malu-malu. Ling bimbing sangat marah ketika mendengar Zuowen memanggilnya Anjing Tua. Dia berkata, Bajingan kecil, aku hanya perlu satu gerakan untuk membunuhmu. Sekalipun pelayanmu ini ada di sisimu, aku masih bisa membunuhmu. Jika kamu ingin mencari kematian, kenapa kamu tidak keluar saja? Sekarang, Zuowen mencibir dan mengabaikan Ling bimbing. Sebaliknya, dia melihat ke arah Chen Changsheng dan dua orang lainnya dan berkata, Kalian bertiga, meskipun aku memiliki seorang pelayan yang berada di langkah delapan langit void, dibandingkan dengan enam sekte besar kalian, jaraknya masih terlalu besar. Kamu datang ke sini hanya untuk mendapatkan esensi bintang surgawi untukku, kan? Saya masih punya banyak. Kalian bertiga datang jauh-jauh ke sini, jadi tolong anggap ini sebagai hadiah dariku. Setelah mengatakan itu, Zuowen membuang tiga botol giok. Chen Changsheng mengambilnya dan membuka sumbatnya. Dia menemukan ada lima tetes esensi bintang surgawi di dalamnya. Dia menganggup dan ekspresinya meredah. Teman kecil Zuowen, aku akan dengan senang hati menerima hadiah ini, tetapi ku dengar kamu memiliki lebih banyak esensi langit berbintang wilayah surgawi daripada ini, kan? Chen Changsheng menyimpan botol giok itu dan bertanya tanpa malu-malu. Mata Zuowen menjadi semakin dingin. Dia menangkupkan tangannya dan berkata, Tentu saja, aku masih punya banyak cadangan. Hanya saja ada dendam yang besar antara aku dan anjing tua Ling ini. Aku ingin menyelesaikan dendam antara aku dan dia dulu, baru aku akan menyelesaikannya. Memberimu sisa esensi bintang surgawi. Hanya saja aku tidak senang melihat wajah anjing tua ini, jadi... Ling Bin Bing sangat marah hingga paru-parunya hampir meledak. Zuowen benar-benar kejam. Kalian bertiga, jangan dengarkan omong kosong bajingan kecil ini. Dia pasti mengulur waktu. Mungkin dia sedang merencanakan sesuatu. Ling Bin Bing buru-buru menjelaskan, tapi dia disela oleh Yang Zonghui. Yang Zonghui tersenyum dan berkata, saya pikir adik laki-laki ini sangat pandai berurusan dengan orang lain. Mari kita tunggu sampai dendam antara dia dan saudara Ling diselesaikan terlebih dahulu. Lagi pula, saya punya banyak waktu. Oke, seseorang harus memiliki pikiran yang jernih. Masalah esensi bintang surgawi tidak mendesak. Zuow Xiaoyou dapat menyelesaikan dendamnya terlebih dahulu. Chen umur panjang tertawa. Fu Yuzi menganggup dan tidak mengatakan apapun. Kalau begitu terima kasih banyak. Ini adalah wilayah Pulau Iblis Surgawi, jadi tidak cocok untuk pertempuran. Jika tidak, akan mengganggu para penggarap Pulau Iblis Surgawi. Bagaimana kalau begini, ayo pergi ke reruntuhan Pulau Iblis Surgawi. Sekte ilusi tenang. Di sana jauh lebih luas. Zuowen menyeringai. Chen Changsheng dan dua lainnya tentu saja tidak keberatan, tapi Ling Bin Bing sangat marah hingga wajahnya berubah pucat. Ling Bin Bing merasa sangat tidak nyaman, terutama saat dia melihat betapa cepatnya Chen Changsheng dan dua orang lainnya mengubah wajah mereka. Magatama menyipitkan matanya dan menatap Zuowen, memperlihatkan ekspresi bijaksana. Zuo Xiaoyou, aku ikut denganmu. Magatama bergegas ke sisi Zuowen dan berkata. Zuowen menggelengkan kepalanya dan mengirimkan suaranya ke Magatama, Senior, saya pikir Anda juga sudah menebak rencana saya selanjutnya. Saya akan pergi sekarang. Dengan itu, Zuowen memimpin di Ling, Patuaking, dan yang lainnya ke dalam kapal terbang, berubah menjadi seberkas cahaya dan menghilang dari Pulau Iblis Surgawi. Sementara itu, Ling Bin Bing, Chen Changsheng, dan dua orang lainnya memimpin eselon atas dari enam sekte besar dan mengikuti di belakang kapal terbang Zuowen, takut Zuowen akan melakukan sesuatu untuk melarikan diri. Saat Zuowen dan yang lainnya sedang dalam perjalanan menuju sekte Fata Morgana kegelapan, banyak kultifator di alam semesta timur telah mengetahui duel antara Zuowen dan Ling Bin Bing. Para penggarap dari seluruh alam semesta timur telah menuju ke situs lama sekte Dark Meraj. Beberapa hari kemudian, kelompok Zuowen tiba di bekas lokasi sekte Ilusi Tenang. Pada saat ini, sekte Ilusi Tenang tidak lagi memiliki kemakmuran dan keaktifan seperti sebelumnya. Menggantikannya adalah tanah terpencil yang dipenuhi rumput liar. Bahkan banyak organisasi kecil di sekitar sekte Ilusi Tenang telah pindah karena hilangnya sekte Ilusi Tenang. Dapat dikatakan bahwa planet tempat tinggal sekte Ilusi Tenang telah sepenuhnya menjadi zona mati. Namun, ketika berita tentang pertempuran antara Zuowen dan Ling Bin Bing menyebar, benua mati akhirnya memperoleh kehidupan. Banyak pembudidaya bergegas ke benua itu sejak lama dan mendirikan kemah, menunggu kedatangan kelompok Zuowen dan Ling Bin Bing. Mereka ada di sini. Itu kapal terbang Zuowen. Aku pernah melihatnya sebelumnya. Ada enam kapal terbang lain di belakangnya. Mereka milik sekte kosmik, puncak Voidrus, dan sekte lain yang datang ke alam semesta timur kali ini. Waktu 2155. Kapal terbang berhenti di atas reruntuhan sekte Ilusi Gelap, dan Zuowen memimpin di Ling, Patua Wuking, dan yang lainnya turun dari kapal terbang. Kapal terbang dari enam sekte besar juga berhenti di dekat Zuowen pada detik berikutnya, dan Ling Bin Bing, Chen Changsheng, Yang Zhonghui, dan Fu Yuzi memimpin selusin petinggi ke bawah. Zuo Xiaoyou, aku harap kamu menepati janjimu. Setelah kamu menyelesaikan dendammu dengan Master Sekte Ling, sebaiknya kamu dengan patuh menyerahkan esensi bintang wilayah surgawi, kata Chen Changsheng sambil tersenyum palsu. Yang Zhonghui dan Fu Yuzi juga menatap Zuowen dengan dingin. Sejauh menyangkut mereka bertiga, Zuowen pasti akan mati dalam pertarungan satu lawan satu ini. Meskipun kata-kata ini ditujukan untuk Zuowen, sebenarnya juga ditujukan untuk Ling Bin Bing. Jika Zuowen mati, cincin rohnya pasti akan diambil oleh Ling Bin Bing, jadi mereka bertiga terutama berjaga-jaga agar Ling Bin Bing tidak melarikan diri dengan membawa harta karun itu. Zuowen tidak menjawab sama sekali. Dari ekspresi Chen Changsheng dan dua lainnya, dia tahu bahwa mereka tidak menganggapnya serius sama sekali. Atau bisa dikatakan bahwa sejauh yang mereka ketahui, dia, Zuowen, pasti akan kalah dalam pertarungan satu lawan satu ini. Alasan mengapa Zuowen mengusulkan duel ini terutama untuk menguji seberapa kuat dia sekarang, dan apakah dia memiliki kekuatan untuk melawan seorang kultifator langit hampa delapan langkah. Ling Bin Bing menyeringai dan maju selangkah, melompat ke langit di atas Sekte Ilusi Gelap, menatap Zuowen dan berkata, bajingan kecil, bangkit, dan mati. Tampaknya rumor itu benar. Zuowen dan Ling Bin Bing benar-benar berencana untuk berduel. Apakah Zuowen ini mencari kematian? Melihat auranya, dia hanya berada di langit void langkah kelima, namun dia berani menantang leluhur langit void langkah ke delapan. Siapa tahu, mungkin dia benar-benar sedang mendekati kematian. Tidak ada ketegangan dalam pertempuran ini. Zuowen ini pasti akan berakhir tragis. Diskusi terjadi di mana-mana. Banyak pembudidaya yang bergegas ke sini melihat bola bali antara Zuowen dan Ling Bin Bing. Kebanyakan dari mereka merasa Zuowen sedang mendekati kematian. Zuowen mengangkat kepalanya. Matanya setenang sumur kuno saat dia berkata, Bajingan, kamu menelpon siapa? Bajingan itu memanggilmu. Ling Bin Bing berkata tanpa sadar. Zuowen menjawab sambil tersenyum, Oh, jadi itu yang memanggilku. Begitu dia mengatakan ini, Ling Bin Bing menyadari ada sesuatu yang tidak beres. Zuowen ini secara tidak langsung menyebutnya Bajingan. Lidahmu tajam, tapi hanya tahu cara menggerakkan mulutmu. Sekarang kita sudah berada di sekte Fata Morgana kegelapan, Kamu tidak berani keluar dan bertarung. Ling Bin Bing menjadi tenang dan mengejek. Sebaliknya, aku berencana mengambil nyawa anjingmu hari ini. Zuowen maju selangkah dan melompat tidak jauh di depan Ling Bin Bing. He he, maka kamu bisa mati. Ling Bin Bing menyeringai, Matanya dipenuhi niat membunuh saat dia mengunci Zuowen. Saat dia hendak menyerang Zuowen, Dia dihentikan oleh Zuowen. Apa yang salah? Apakah kamu menyesal bertengkar denganku? Ling Bin Bing berkata dengan dingin. Namun, Zuowen mengabaikan Ling Bin Bing Dan memandang Chen Yongsheng dan orang lain di dekatnya. Senior, bisakah kamu tinggal 1 juta kilometer jauhnya dari sini? Chen Yongsheng dan yang lainnya bertukar pandang Dan berdiskusi sebentar sebelum mengangguk. Mereka menepati janjinya dan mundur 1 juta kilometer jauhnya. Suruh anak buahmu mundur juga, kata Ling Bin Bing. Zuowen menunjuk pada Roh Kaisar. Roh Kaisar mengikuti patua Wuking dan yang lainnya dan mundur 1 juta kilometer jauhnya, Diam-diam menyaksikan pertempuran yang akan terjadi di atas sekte Meraj kegelapan. He he, aku akan menghabisimu dalam satu gerakan. Saat ini, Ling Bin Bing tidak merasa khawatir. Dia melepaskan niat membunuhnya sepenuhnya dan menyerang Zuowen seperti binatang buas. Sebelum orang itu datang, Tinju sudah selangkah lebih maju. Ling Bin Bing layak disebut sebagai ahli langit void langkah ke delapan. Energi Tinjunya terkondensasi menjadi domain petir yang sangat besar. Kesengsaraan petir yang mengerikan di dunia abadi bergemuruh saat terjadi. Setiap baut setebal naga raksasa. Seperti yang diharapkan dari seorang ahli langit hampa delapan langkah. Tinju ini sangat menakutkan. Itulah kekuatan hukuman guntur di dunia abadi. Salah satu dari petir itu bisa mengirimku kekutukan abadi. Banyak dari para penggarap yang menyaksikan pemandangan mengejutkan di langit. Hati mereka bergetar, dan pupil mereka mengecil hingga seukuran jarum. Mereka semakin kagum pada Ling Bin Bing. Zuowen menggenggam kekosongan dengan tangan kanannya, dan pedang galaksi ungu agung muncul di tangannya. Dia menebas dengan pedang, dan kekosongan itu terdistorsi dan bergetar, hampir runtuh. Cahaya pedang berubah menjadi domain ilusi besar, yang tidak lebih kecil dari hukuman guntur di dunia abadi. Jurus ini adalah jurus ke-6 dari seni pedang Dao Kehancuran, wilayah Dao Surgawi. Ia memiliki kekuatan yang kuat yang dapat mencabut gunung. Ledakan, ledakan. Hukuman guntur di dunia abadi sangat kuat. Domein Dao Surgawi hanya bertahan selama tiga napas sebelum benar-benar hilang. Zuowen tidak takut sama sekali. Dia meraih kekosongan dengan tangan kirinya, dan energi ungu pekat menyembur keluar, mengembun menjadi pedang ungu tipis. Dengan dua pedang di tangan, seluruh tubuh Zuowen seperti gasing yang berputar sambil terus menari di udara. Kedua pedang itu seperti riak air saat mengikuti gerakan Zuowen. Sinar cahaya pedang ditembakkan dari kedua pedang itu, menghancurkan petir satu demi satu. Ketika Zuowen menghancurkan petir terakhir, hukuman guntur di dunia abadi benar-benar runtuh, dan energi tinju Ling Bin Bing juga menghilang sepenuhnya. Dia memblokirnya. Zuowen ini sangat kuat. Dia hanya berada di alam langit void lima langkah, namun dia benar-benar memblokir serangan alam langit void delapan langkah. Semua orang memandang pemuda berpakaian putih dan tidak bisa tidak berdiskusi. Kita selama ini meremehkan anak ini. Pantas saja dia berani menantang Ling Bin Bing. Ternyata dia sekuat ini. Jutaan mil jauhnya, Chen Changsheng sedikit mengernyit. Dia sedikit terkejut karena Zuowen benar-benar bisa menahan tinju Ling Bin Bing. Anak ini memang sedikit tidak biasa. Namun, jarak antara alam langit void lima langkah dan alam langit void delapan langkah sangat besar. Terlebih lagi, Ling Bin Bing hanya menyerang dengan santai. Jika Ling Bin Bing serius, Zuowen pasti sudah terjatuh. Titik petik dua, Yang Zhonghui tersenyum. Fuyuze, yang terdiam, berbicara untuk pertama kalinya, mari kita bahas bagaimana cara mendistribusikan esensi langit berbintang domain surgawi. Zuowen pasti akan mati. Bahkan jika dia tidak mati, saya tidak berencana untuk membiarkannya hidup. Namun, lelaki tua itu, Ling Bin Bing, mungkin punya ide licik. Yang Zhonghui dan Chen Changsheng sama-sama mengungkapkan ekspresi serius. Yang Zhonghui berkata, berhati-hatilah terhadap Ling Bin Bing. Setelah Zuowen dibunuh oleh Ling Bin Bing, kami akan segera bertindak dan menutup lingkungan sekitar untuk mencegah Ling Bin Bing melarikan diri. Dengan kekuatan kami bertiga, Ling Bin Bing tidak akan melakukannya. Berani melarikan diri sendirian. Kata-kata saudara yang masuk akal. Kekuatan Ling Bin Bing tidak dianggap kuat di antara leluhur tua dari delapan sekte besar, dan dia tidak memiliki artefak ilahi penghancur surga sekunder. Bagaimana dia bisa dibandingkan dengan kita? Jika dia ingin mengambil itu semua untuk dirinya sendiri, dia hanya mendekati kematian. Yang Zhonghui mencibir. En, saya harap Ling Bin Bing bisa menjadi sedikit lebih pintar. Fu Yuzi menganggup dan berkata dengan sungguh-sungguh. Dengar, Ling Bin Bing seharusnya menjadi serius. Zuowen ini seharusnya tidak bisa hidup lebih lama lagi. Yang Zhonghui tiba-tiba berkata. Fu Yuzi dan Chen Changsheng sama-sama mendongak. Mereka melihat bahwa di langit di atas sekte ilusi tenang, saat Zuowen mematahkan tinju Ling Bin Bing, Ling Bin Bing menyerang lagi. 2156. Ling Bin Bing langsung muncul di depan Zuowen dan mengayunkan penusuk di tangan kanannya tanpa ampun. Penusuk itu melesat melintasi kehampaan dan membentuk busur petir hijau pekat. Zuowen mengangkat pedang galaksi ungu agung di tangan kanannya untuk memblokir penusuk petir hijau. Ledakan. Namun, saat pedang ilahi dan penusuk bertabrakan, Zuowen terkejut menemukan bahwa petir hijau pekat di permukaan penusuk itu seperti belatung yang mengikuti pedang galaksi ungu agung dan memasuki tubuh Zuowen. Petir hijau itu sangat menakutkan. Setelah memasuki tubuh Zuowen, ia langsung masuk ke ruang spiritualnya dan mencoba menghancurkan jiwa spiritualnya. Jiwa spiritual Zuowen sangat kuat. Saat petir hijau memasuki ruang spiritualnya, petir itu dimusnahkan oleh jiwa spiritualnya yang kuat. Ling Bingbing juga memperhatikan bahwa ekspresi Zuowen tidak berubah dan terkejut. Petir hijau di penusuknya bukanlah hal biasa. Itu adalah petir aneh yang menyasar jiwa spiritual. Sebagian besar kultifator yang bertarung dengannya untuk pertama kalinya akan terkejut dan jiwa spiritual mereka akan tersambar petir hijau, memperlihatkan ekspresi yang menyakitkan. Namun, Zuowen tidak berekspresi seolah petir hijau tidak mempengaruhi dirinya sama sekali. Ledakan, ledakan. Ling Bingbing mendengus dan mengayunkan penusuk petir hijau ke arah Zuowen dengan kecepatan yang sangat cepat. Petir hijau yang menakutkan mengelilingi mereka berdua, mengaburkan sosok mereka. Zuowen terus mundur dan berada dalam posisi yang tidak menguntungkan. Mati. Tangan kanan Ling Bingbing menegang dan penusuk petir hijau itu jatuh. Petir hijau mencapai langit dan berubah menjadi pilar petir, menghalangi punggung Ling Bingbing. Ling Bingbing menggunakan hampir seluruh kekuatannya dalam serangan ini dan menghantam pedang galaksi ungu agung dengan keras. Pochi. Zuowen memuntahkan seteguk darah. Dia terkejut saat mengetahui bahwa pedang galaksi ungu agung di tangannya tidak dapat menahan serangan ini dan benar-benar hancur. Kamu sudah selesai. Melihat pedang galaksi ungu agung di tangan Zuowen hancur, Ling Bingbing menjadi semakin bangga. Dia mengangkat penusuk petir hijau itu lagi dan menghancurkannya. Serangan ini bahkan lebih mengerikan dari serangan sebelumnya. Zuowen menyipitkan matanya. Dia melambaikan tangan kanannya dan mengeluarkan pedang raja. Sambil memegangnya, dia juga menghantamkannya pada penusuk petir hijau. Ledakan. Embusan angin bertiup di antara mereka berdua. Bintang-bintang di sekitar langit berbintang bergerak seperti mimpi dan cahaya warna-warni muncul. Dia memblokirnya. Orang ini. Ling Bingbing-Bingbing editor seni pedang dewanya, trans-trans green seni penusuk petir hijau miliknya dan menyapukannya ke arah dada Zuowen. Zuowen mundur beberapa langkah dan menikamkan pedang kekaisarannya ke tanah. Dia melakukan serangkaian segel tangan dan pancaran cahaya pedang keluar dari punggungnya. Lebih dari 9000 pedang kuno ditembakkan lagi, langsung menuju Ling Bingbing. Pupil mata Ling Bingbing mengerut. Dia mengacungkan Azure Thunder Owl untuk memblokir serangan pedang saat dia mundur. Galaksi Petir Hijau. Ling Bingbing mengeluarkan raungan pelan, dan penusuk petir hijau di tangannya tiba-tiba tersebar. Petir hijau yang mengerikan benar-benar menyapu seperti tetesan air hujan, dan masing-masing petir hijau itu bermanifestasi menjadi bintang petir hijau yang sangat besar. Planet petir hijau yang padat sebenarnya membentuk galaksi kecil yang berputar mengelilingi Ling Bingbing, menghalangi serangan pedang. Namun, ketika Ling Bingbing menggunakan galaksi petir hijau, perasaan tidak menyenangkan muncul di hatinya. Suara mendesing. Tiba-tiba, dua pedang dewa terbang dari bawah kaki Ling Bingbing. Salah satu dari dua pedang itu diliputi oleh petir hitam sementara yang lainnya dipenuhi dengan api ungu. Keduanya dipenuhi aura yang padat dan kuat. Kedua pedang itu sangat cepat. Mereka menusuk ke arah kaki Ling Bingbing, seolah ingin menembus seluruh tubuh Ling Bingbing. Pedang api Dao Ekstrim dan pedang guntur Dao Ekstrim. Murid Ling Bingbing menyusut. Kakinya bergerak secara mendalam saat dia buru-buru menghindar. Namun, dia punya firasat buruk di hatinya. Dia tahu dengan jelas bahwa hanya Dewa Sejati Lei Huo yang bisa melepaskan dua pedang ilahi Dao Ekstrim pada saat yang bersamaan. Yang disebut Dewa Sejati Lei Huo adalah Dewa Sejati yang kuat yang telah memperoleh dua energi ekstrim yaitu api Dao Ekstrim dan guntur Dao Ekstrim pada saat yang bersamaan. Legenda mengatakan bahwa Dewa Sejati yang telah mencapai tiga alam Dao Ekstrim memiliki kekuatan yang sebanding dengan sembilan langkah langit hampa. Namun, Dewa Sejati yang telah mencapai tiga alam Dao Ekstrim belum pernah muncul sebelumnya. Namun, Dewa Sejati Lei Huo telah muncul, dan orang ini adalah Raja Bintang Ungu. Setelah Raja Bintang Ungu menjadi Dewa Sejati Lei Huo, kekuatan bertarungnya sangat menantang. Dia sebenarnya tidak lebih lemah dari Void Sky Eight Steps. Dia adalah sosok yang sangat diwaspadai oleh sepuluh sekte teratas. Namun, kini Ling Bin Bing benar-benar melihat dua energi ekstrim pedang api Dao Ekstrim dan pedang guntur Dao Ekstrim lagi. Selain Raja Bintang Ungu, siapa lagi di wilayah Langit Brahma Agung yang telah mencapai tingkat Dewa Sejati Lei Huo. Saat pikiran Ling Bin Bing menjadi liar, sebuah telapak tangan diam-diam muncul di belakang Ling Bin Bing. Lalu, sebuah telapak tangan tiba-tiba meledak. Ekspresi Ling Bin Bing sedikit berubah. Tanpa menoleh ke belakang, dia melemparkan penusuk petir hijau di tangannya ke belakang. Gemuruh. Petir hijau meledak. Telapak tangan itu benar-benar menghadapi penusuk petir hijau tanpa mengelak. Deng. Deng. Ekspresi Ling Bin Bing sedikit berubah. Dia hanya merasakan kekuatan yang sangat besar membombardir penusuk petir hijau. Lalu, tangan kanannya menjadi sangat mati rasa. Dia tidak bisa menahan diri untuk terus mundur. Baru pada saat itulah dia melihat wajah sebenarnya dari kultifator yang diam-diam menyerangnya. Orang yang muncul di depannya adalah seorang pria yang diselimuti kabut setan. Ling Bin Bing melihat lebih dekat dan menyadari bahwa wajah pria itu 90% mirip dengan wajah Zwa Wen. Ada rumor yang mengatakan bahwa Zwa Wen memiliki kembaran. Mungkinkah orang ini adalah kembarannya? Itu tidak mungkin. Kembaran orang ini sebenarnya adalah dewa sejati Lei Huo. Saat Ling Bin Bing mundur, dia melambaikan penusuk petir hijau di tangannya. Bintang petir hijau di sekitarnya yang padat melesat ke arah Zwa Wen yang berpakaian hitam. Zwa Wen yang berpakaian hitam memegang pedang api tertinggi di tangan kanannya dan pedang guntur tertinggi di tangan kirinya. Dengan memutar pinggangnya, dia melesat ke depan seperti angin puyuh. Pedang Lei Huo di tangannya berputar cepat saat tubuhnya berputar. Cahaya guntur dan api meledak dengan kecemerlangan yang menakutkan saat dia berputar. Semua bintang petir hijau yang melesat ke arahnya benar-benar hancur berkeping-keping. Sialan! Orang ini menyembunyikan dirinya dengan sangat baik. Ekspresi Ling Bin Bing sedikit berubah. Sambil mengaum, dia mengangkat auranya ke puncak. Kemudian, penusu petir hijau meledak tanpa menahan diri. Sambaran petir hijau muncul di sekitar Ling Bin Bing seperti pilar, membuatnya tampak seperti reinkarnasi Dewa Petir. Dalam sekejap, Ling Bin Bing dan Zwa Wen yang berpakaian hitam terlibat dalam pertempuran hebat. Di bawah pengepungan bintang-bintang petir hijau yang tak terhitung jumlahnya, seolah-olah mereka memasuki tanah tak bertuan. Mereka terus-menerus bertabrakan, membombardir, dan terbang. Pertarungan antara keduanya pada dasarnya seimbang. Retakan yang tak terhitung jumlahnya muncul di seluruh planet tempat sekte ilusi suram berada. Ia bergetar hebat, seolah-olah seluruh planet akan runtuh kapan saja. Banyak dari para penggarap yang menyaksikan yang berkumpul di planet ini meninggalkan planet ini. Bahkan ada beberapa penggarap malang yang langsung hancur berkeping-keping oleh gelombang kejut pertempuran karena jaraknya terlalu dekat. Tubuh asli Zwa Wen maju selangkah. Lebih dari 9.000 pedang kuno berputar di sekelilingnya seperti air terjun yang terbalik, membentuk badai cahaya pedang. Kemudian, dia ikut bertempur juga. Pedang kuno di tengah badai cahaya pedang semuanya ditempa oleh Raja Suci Pedang Kuno. Mereka telah mengikuti Raja Pedang Suci Kuno selama bertahun-tahun yang lalu. Mudah untuk membayangkan betapa kuatnya mereka. 2.157 Anak ini sebenarnya memiliki klon yang sangat kuat. Kalau tidak salah, klon itu menggunakan dua energi ekstrim yaitu petir ekstrim dan api ekstrim. Apakah itu Dewa Petir dan Api Sejati? Chen Changseng, yang telah menyaksikan pertempuran itu, mau tidak mau berdiri. Tatapannya serius saat dia melihat pertempuran di kejauhan. Bukan hanya Chen Changseng, Yang Zhonghui dan Fu Yuzi juga sama terkejutnya. Di antara mereka, Yang Zhonghui bergumam dengan suara rendah, pantas saja Zwa Wen begitu percaya diri menantang Ling Bin Bing berduel. Ternyata dia memiliki tiruan dari Dewa Petir dan Api Sejati. Akan agak sulit bagi Ling Bin Bing untuk mengalahkannya. Fu Yuzi mencibir, bukan hanya sulit. Kemungkinan dia kalah mungkin lebih tinggi. Lagi pula, bahkan tubuh aslinya pun ikut bergabung. Jika mereka bekerja sama, Ling Bin Bing sudah menjadi salah satu leluhur terlemah dari 10 sekte besar akan sangat sulit baginya untuk menang kali ini. Chen Changseng tiba-tiba mengirimkan suaranya, sepertinya kita tidak bisa hanya duduk dan menonton. Menurut kesepakatan kita dengan sekte Master Ling, anak ini Zwa Wen harus mati. Meskipun Zwa Wen ini tahu bagaimana berperilaku dan sangat bijaksana, kami, aku sudah membuat perjanjian dengan Master Sekte Ling dan membuat kontrak. Anak ini tidak bisa dibiarkan hidup. Ling Bin Bing itu masih memiliki kartu truf yang belum dia gunakan. Jika dia menggunakan kartu truf itu dan masih gagal membunuh Zwa Wen ini, kita akan bergerak, jawab Fu Yuzi. Saya setuju dengan saudara Fu. Meskipun kita berempat sepakat, Ling Bin Bing ini tidak bisa hanya duduk diam dan tidak melakukan apa-apa. Biarkan kita bertiga pergi bersama. Setelah Ling Bin Bing menggunakan kartu asnya, kita akan lihat bagaimana caranya. Semuanya berjalan lancar, kata Yang Zhonghui. Melihat Fu Yuzi dan Yang Zhonghui tidak terburu-buru bergerak, Chen Changseng hanya bisa menyerah. Dia berkata dengan acu tak acu, Kalau begitu, kita tunggu dan lihat saja. Bang 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 Saat pertempuran antara Zwa Wen dan Ling Bin Bing semakin intens, ruang di sekitarnya dalam radius 5 juta kilometer runtuh. Planet di mana sekte Fata Morgana kegelapan berada telah lama menjadi debu karena gelombang kejut dari pertempuran mereka, dan para kultifator yang menyaksikannya harus mundur lagi dan lagi. Tiba-tiba, semua orang menemukan cahaya merah yang menakutkan muncul dari medan perang. Cahaya ini seperti darah. Cahayanya sangat terang, dan langit berbintang di sekitarnya diwarnai merah darah oleh cahaya ini. Di dalam cahaya merah ini, aura yang sangat menakutkan menyebar. Semua kultifator yang merasakan aura ini merasakan jantung mereka menegang, seolah-olah hati mereka ditarik dengan kejam. Ling Bin Bing telah menggunakan kartu asnya. Zwa Wen kemungkinan besar akan dikalahkan, kata Chen Changseng dengan tatapan membara. Yang Zhong Hui menganggup dan berkata, Zwa Wen itu mampu memaksa Ling Bin Bing menggunakan kartu asnya. Dia benar-benar tidak sederhana. Meskipun dia kalah kali ini, itu tetap merupakan kekalahan yang terhormat. Tapi, Fuyu Zhe tertawa dingin dan melanjutkan, namun, kita pasti harus membunuh anak ini sepenuhnya. Lima langkah langit hampa anak ini dan selain tubuh terbelah dewa sejati Lei Huo, dia sudah memiliki kemampuan untuk mengancam 10 sekte besar. Jika ini anak diberi cukup waktu, saya khawatir kita mungkin tidak dapat menekannya. Sebelum anak ini tumbuh besar, kita harus membunuhnya. Cahaya merah menjadi semakin terang. Kemudian, dua sosok terbang keluar dari pusat cahaya merah dalam keadaan yang menyedihkan. Mereka nyaris tidak berhasil menstabilkan diri mereka sendiri satu juta mil jauhnya. Kedua sosok ini adalah tubuh asli Zhuawan dan tubuh terbelahnya, yang berpakaian putih. Mata Zhuawan menyipit dan dia tampak sangat serius. Pada awalnya, Lingbinbing awalnya ditekan olehnya. Namun, entah kenapa, lelaki tua itu mengeluarkan kristal merah seukuran telapak tangan dari cincin spiritualnya. Lingbinbing menghancurkan kristal merah itu dan cahaya merah yang kuat keluar darinya. Itu juga dipenuhi dengan bau darah yang sangat menyengat. Cahaya merah dipenuhi dengan energi yang sangat besar. Zhuawan ceroboh dan dia terkena kekuatan cahaya merah. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak terbang dengan wajah pucat. Cahaya merah yang menyebar sangat cepat. Dalam sekejap, itu menyelimuti langit berbintang di sekitarnya sejauh puluhan juta mil. Kemudian, cahaya merah berubah menjadi garis merah aneh yang terjalin dengan langit berbintang puluhan juta mil, membentuk penjara merah yang sangat besar. Karena garis merah terlalu padat dan garis merah aneh memiliki kemampuan untuk menghalangi kesadaran ilahi, para penggarap di luar tidak tahu apa yang terjadi di dalam penjara. Karena Zhuawan paling dekat dengan Lingbinbing dan cahaya merahnya terlalu cepat, Zhuawan pasti terjebak di penjara merah. Penjara petir merah Lingbinbing sungguh luar biasa. Jika Lingbinbing menggunakan jurus ini padaku, aku mungkin harus mengeluarkan artefak dewa penghancur subsurga untuk menghadapinya. Maka peluang Zhuawan untuk bertahan hidup tidaklah tinggi, Chen umur panjang berkomentar dengan acuh tak acuh. Pada saat ini, sambaran petir darah yang tak terhitung jumlahnya berkumpul di area inti penjara petir merah. Di area inti, sesosok tubuh perlahan berjalan mendekat. Orang ini dikelilingi oleh sambaran petir darah. Pada pandangan pertama, dia tampak seperti mengenakan baju besi berwarna merah darah yang menyeramkan. Bajingan kecil, kamu telah memaksaku untuk menggunakan neraka guntur berdarah. Bagus sekali. Jangan khawatir, sebagai hadiahnya, aku tidak akan langsung membunuhmu. Aku akan menangkapmu dan menggunakan semua metode penyiksaan di dunia padamu. Orang ini adalah Lingbinbing. Di penjara petir merah ini, kekuatan Lingbinbing jauh lebih besar dari sebelumnya. Di masa lalu, Lingbinbing hanya sedikit lebih kuat dari roh raja. Namun sekarang, dia jauh lebih kuat dari roh raja. Dia sangat dekat dengan patu arut les. Namun Lingbinbing tidak merasa senang sama sekali. Penjara guntur berdarah adalah kartu asnya, dan dia hanya memiliki satu keping kristal merah yang menciptakan penjara guntur berdarah. Selain itu, dia membutuhkan waktu 100 ribu tahun dan banyak obat-obatan serta sumber daya berharga untuk mendapatkan satu bagian itu. Awalnya, penjara guntur darah Lingbinbing sudah cukup untuk menempatkannya pada level yang sama dengan Chen Changsheng dan Master Sekte lainnya yang memiliki artefak ilahi penghancur surga sekunder. Namun, sekarang dia telah menggunakan penjara guntur darah sebelumnya, dia mungkin akan menjadi lebih rendah. Yang lebih dibenci adalah jika Lingbinbing ingin membuat ulang kristal merah, dia harus menghabiskan 100 ribu tahun lagi, dan tidak ada jaminan bahwa dia akan berhasil. Oleh karena itu, Lingbinbing sangat membenci Zuowen. Mendesis. Lingbinbing melambaikan tangan kanannya, dan area tempat Zuowen berada segera dipenuhi dengan sambaran petir darah yang tak terhitung jumlahnya yang menyerangnya. Zuowen segera mencoba menghindar dan memblokir, tetapi tidak ada gunanya. Sambaran petir darah terlalu padat. Khususnya, tubuh utamanya jauh lebih lemah daripada klonnya, dan ada banyak luka mengerikan di tubuhnya akibat petir darah. Zuowen tidak punya pilihan selain memasukkan tubuh aslinya ke dalam ruang defor. Kemudian, dia membiarkan Zuowen yang berpakaian hitam menahan sambaran petir darah sendirian. Kloningmu tidak buruk. Itu adalah Dewa Sejati Api Guntur. Tetapi bahkan Dewa Sejati Api Guntur harus mati di penjara petir merah milikku. Lingbinbing tertawa dengan kejam. Dia melakukan mantra dengan tangan kanannya. Tiba-tiba, sambaran petir darah menjadi semakin padat. Sepertinya mereka akan menghancurkan Zuowen hingga berkeping-keping. Zuowen menarik nafas dalam-dalam dan berkata dengan dingin, kamu memaksaku melakukan ini. Aku tidak ingin memperlihatkan tubuh asliku, tetapi sekarang aku harus melakukannya. Lingbinbing tercengang. Rupanya, dia tidak mengerti maksud Zuowen. Namun segera, dia mengerti. Kabut iblis di sekitar klon Zuowen mulai bergulung dengan hebat. 2158. Kabut iblis berputar dengan kecepatan yang sangat cepat. Segera setelah itu, seekor binatang yang sangat besar dan menakutkan keluar dari kabut iblis yang berputar. Binatang raksasa ini sangat besar sehingga ketika berdiri, ia benar-benar mencapai puncak penjara guntur darah, menyebabkan penjara guntur darah bergetar hebat. Lingbinbing ketakutan, melihat binatang raksasa di depannya. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak berseru, apakah itu melahap? Tubuh asli orang ini adalah Devor. Saat dia berbicara, Lingbinbing perlahan mundur, wajahnya sangat muram. Ketika klon Zuowen adalah dewa sejati api guntur, si Yan berpikir akan sulit menghadapinya. Namun, dia tidak pernah mengira bahwa itu bukanlah kekuatan sebenarnya dari klon pria ini. Tanpa ragu, tubuh asli Devor jauh lebih kuat dari sebelumnya. Terlebih lagi, Devor memiliki dua kekuatan ekstrim, api ekstrim dan petir ekstrim, yang membuatnya semakin sulit untuk dihadapi. Ledakan. Sayangnya, Devor tidak memberi Lingbinbing lebih banyak waktu untuk berpikir. Ia meraung dan menyerbu. Cakarnya yang besar sepertinya mampu mengobrak abrik segala sesuatu di dunia ini. Petir darah pekat di penjara guntur darah menghantam Devor, tapi itu tidak mempengaruhinya sama sekali. Rasanya seperti menggaruk yang gatal. Lingbinbing mengangkat Blue Lightning Owl di tangannya. Namun, petir biru itu tidak lagi dilepaskan. Itu adalah petir darah, yang jauh lebih kuat dari Blue Lightning Owl. Ledakan. Cakar tajamnya menghantam penusup dengan keras, menghasilkan suara teredam yang mengerikan yang menyerupai Deruguntur. Lingbinbing mengerang tertahan. Dia hanya merasa penusup yang dia pegang dengan kedua tangannya sedang ditekan oleh gunung yang sangat besar. Penusupnya hampir terlepas dari tangannya, dan Lingbinbing sendiri terus-menerus mundur. Brengsek. Mundur. Lingbinbing meraung marah dan mengepalkan penusup di tangannya erat-erat. Cahaya merah menyilaukan muncul dari penusup, dan guntur darah keluar seperti segerombolan belalang. Sosok aslinya yang mundur akhirnya berhenti. Gemuruh. Seketika, energi mengerikan keluar dari tubuh Lingbinbing, menghempaskan cakar tajam Devor. Devor mau tidak mau mundur beberapa langkah. Penjara guntur darah Lingbinbing benar-benar luar biasa. Dia dapat menggunakan kekuatan seluruh wilayah guntur darah untuk melawan Devor. Namun, penjara guntur darah ini seperti teknik rahasia, jadi harus memiliki batas waktu. Tubuh asli Zwawen ditubuh Devor dengan tenang menganalisis situasinya. Meskipun dia terkejut dengan kekuatan Lingbinbing, dia tidak mempermasalahkannya. Dengan kompetensi Devor saat ini, meskipun dia tidak bisa menaklukkan Lingbinbing, dia bisa menghabiskan energi Lingbinbing secara terus-menerus. Setelah neraka guntur berdarah mencapai batasnya, Lingbinbing pada akhirnya akan menjadi ikan di talenannya, karena belas kasihannya. Ledakan. Ledakan. Memikirkan hal ini, serangan Devor menjadi lebih ganas. Seperti badai, serangannya menimpa Lingbinbing. Pada saat yang sama, Lingbinbing tidak menunjukkan kelemahan apapun. Dengan kekuatan besar dari penjara guntur darah, dia setara dengan Devor. Namun jika dilihat lebih dekat, mereka dapat melihat bahwa Lingbinbing masih dalam posisi yang tidak menguntungkan. Lagi pula, seiring berjalannya waktu, kekuatan penjara guntur darah semakin melemah. Di sisi lain, Devor semakin ganas. Di luar penjara guntur darah, banyak sekali kultifator yang menyaksikan penghalang besar berwarna merah darah dalam diam. Banyak dari mereka mencoba mengirimkan indra ilahi mereka untuk memeriksa situasi di dalam penjara guntur darah. Meskipun mereka tidak bisa melihat apa yang ada di dalam penjara guntur darah, mereka bisa mendengar auman binatang buas yang mengerikan datang dari penjara guntur darah. Mereka juga bisa mendengar tabrakan sengit dan sosok-sosok yang bertarung di dalam. Semua orang tahu bahwa pertarungan antara Zouan dan Lingbinbing telah mencapai klimaksnya. Itu adalah pertarungan di tingkat langit hampa delapan langkah, yang merupakan pemandangan langkah. Banyak petani yang gatal melihatnya. Chen Changsheng, Yang Zhonghui, dan Fu Yuze mengerutkan kening. Chen Changsheng berkata dengan suara yang dalam, sudah lebih dari satu jam. Mengapa pertempuran belum berakhir? Sejauh menyangkut Chen Changsheng dan yang lainnya, kekuatan Lingbinbing telah meningkat pesat setelah menampilkan penjara petir darah. Dia seharusnya bisa dengan mudah menekan dan mengalahkan Zouan. Namun, lebih dari satu jam telah berlalu, dan pertempuran di dalam penjara guntur darah masih belum berhenti. Sebaliknya, itu menjadi semakin intens. Hal ini membuat mereka bertiga terkejut dengan kekuatan Zouan. Sepertinya kita telah meremehkan Zouan. Bahkan Lingbinbing, yang menampilkan penjara guntur darah, tidak dapat menjatuhkannya. Ini benar-benar di luar dugaanku, kata Fuyuze dengan ekspresi muram. Chen panjang umur mengangguk, rasa dingin di matanya menjadi semakin intens. Dia berkata, Anak ini tidak bisa dibiarkan hidup. Jika Lingbinbing benar-benar tidak bisa membunuhnya kali ini, kami bertiga akan mengambil tindakan dan membunuhnya. Retakan. Tiba-tiba, permukaan penjara guntur darah, yang membentang puluhan juta mil melintasi langit berbintang, tiba-tiba menjadi padat dengan retakan. Terlebih lagi, retakan tersebut menjadi semakin padat, dan semakin menakutkan. Sebuah kekuatan yang bisa meruntuhkan langit berbintang melonjak ke langit dari penjara guntur darah. Beberapa pembudidaya malang yang berada di dekatnya tidak menyangka penjara guntur darah akan runtuh sama sekali. Saat mereka mendekati penjara guntur darah, mereka tersapu oleh kekuatan runtuh yang mengerikan. Bahkan tulang mereka pun tidak tertinggal. Eh, penjara guntur darah telah hancur. Apakah pertempuran sudah berakhir? Penonton lain yang awalnya bermaksud mendekati penjara guntur berdarah, setelah melihat para pembudidaya yang tersapu oleh kekuatan yang runtuh, mereka semua menjauh karena malu, tetapi mata mereka tertuju pada penjara guntur berdarah yang mulai hancur. Chen Changsheng dan dua orang lainnya juga menatap penjara guntur darah dengan ekspresi serius. Mereka memiliki firasat buruk di hati mereka. Gemuruh. Penjara guntur darah telah runtuh sepenuhnya. Kemudian, semua orang menemukan bahwa di dalam penjara guntur darah, seekor binatang besar yang panjangnya puluhan juta mil tergeletak di tengah-tengah pecahan penjara guntur darah yang tak terhitung jumlahnya. Bang! Pada saat yang sama, sosok yang sangat malang langsung terlempar dari tanah. Semua orang menoleh dan menemukan bahwa sosok yang malu itu bukanlah orang lain. Itu adalah Ling Bin Bing, yang baru saja melakukan penjara guntur darah yang menakutkan. Saat ini, Ling Bin Bing berlumuran darah. Auranya lemah, dan dia terbaring dalam kehampaan. Anggota tubuhnya terkulai tak berdaya, dan dia hanya bisa bergerak perlahan. Anggota tubuhnya lumpuh. Semua orang menoleh untuk melihat dan menemukan bahwa binatang raksasa itu juga terluka di banyak tempat. 60% sisiknya telah terkoyak, memperlihatkan dagingnya yang sangat merah darah. Namun, tidak seperti Ling Bin Bing yang seperti anjing mati, kondisi binatang raksasa ini jauh lebih baik. Apalagi, masyarakat menemukan bahwa luka di tubuhnya mulai sembuh secara perlahan. Kemampuan penyembuhan dirinya sangat kuat. Bukankah itu Zuowen? Mungkinkah binatang raksasa yang menakutkan ini adalah tunggangan Zuowen? Seseorang dengan mata tajam melihat seorang pemuda berpakaian seputih salju berdiri di atas kepala raksasa Devor. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak berseru. Yang lain mengikuti seruannya dan tidak bisa menahan diri untuk tidak melihat ke arah Devor. Memang benar mereka melihat pemuda berbaju putih berdiri di sana. 2.159 Astaga! Sesosok melintas ke sisi Ling Bin Bing dan mengulurkan tangan kanannya ke leher Ling Bin Bing. Tak lama setelah itu, orang itu mengerutkan kening dan menatap Ling Bin Bing dengan dingin sambil berkata, beraninya kamu menghancurkan jembatan surgawi ilusi milik sekte Master Ling. Orang ini tidak lain adalah leluhur sekte universal, Chen Changsheng. Zuowen berdiri di atas kepala Devor dan menatap Chen Changsheng. Dia bisa melihat niat membunuh di mata Chen Changsheng. Setelah menelan esensi langit berbintang domain surgawi, Zuowen mengeluarkan setengah barel dan menuangkannya ke mulut Devor. Devor, yang terluka parah, langsung pulih ke kondisi puncaknya setelah menelan setengah barel Heavenly Domain Sterisky Essence. Tubuh Devor terlalu besar. Satu atau dua tetes esensi langit berbintang domain surgawi tidak berguna untuk dimakan. Melihat Zuowen mengeluarkan setengah barel esensi langit berbintang domain surgawi untuk dimakan, kerumunan menjadi gempar. Banyak pembudidaya memandang Devor dengan mata membara dan napas mereka menjadi cepat. Harus diakui bahwa Zuowen sangat murah hati. Dia mengeluarkan setengah barel esensi langit berbintang domain surgawi untuk melahapnya dan bahkan tidak mengerutkan kening. Apa maksudnya ini? Itu berarti Zuowen memiliki banyak esensi langit berbintang domain surgawi. Meskipun banyak penggarap mendambakan esensi langit berbintang domain surgawi Zuowen, setelah melihat keadaan Lingbinbing yang menyedihkan, banyak penggarap bergidik dan segera menjadi tenang. Senior Chen, saat aku bertarung dengan Lingbinbing, kita tidak mengatakan bahwa kita tidak bisa menghancurkan jembatan surgawi ilusi satu sama lain, bukan? Apakah Anda punya masalah dengan itu? Zuowen berkata dengan acuh tak acuh. Namun, diam-diam dia merasa khawatir. Chen Changsheng ini agak aneh. Menyerang. Chen Changsheng tiba-tiba berteriak keras. Dia mengangkat Lingbinbing yang setengah mati dengan satu tangan dan dengan keras melemparkannya ke arah Zuowen, sementara kaki kanannya menendang dan dia menembak ke arah Zuowen seperti embusan angin. Pada saat yang sama, Yang Zhonghui dan Fuyuzhe mengikuti dari belakang, membentuk formasi penjepit saat mereka dengan cepat mendekati Zuowen. Chen Changsheng dan dua lainnya terlalu cepat. Sebelum kerumunan di sekitarnya sempat bereaksi, mereka menemukan bahwa Zuowen telah dikelilingi oleh Chen Changsheng dan dua lainnya. Pada saat yang sama, Chen Changsheng dan yang lainnya mengeluarkan artefak ilahi penghancur surga sekunder mereka dan melemparkannya ke arah Zuowen secara bersamaan. Mereka ingin mengambil nyawa Zuowen sejak awal. Roh Raja, yang ingin lebih dekat dengan Zuowen, terkejut. Mereka mempercepat, dan patua tanpa emosi adalah orang pertama yang bergerak. Namun, jarak mereka cukup jauh dari Zuowen. Terlebih lagi, Chen Changsheng dan dua orang lainnya telah merencanakan ini dengan jelas sebelumnya. Kerja sama mereka sangat diam-diam. Langkah pertama mereka untuk membunuh di luar dugaan mereka. Tiga artefak ilahi penghancur surga sekunder. Zuowen, yang berdiri di atas kepala defor, mau tak mau menyipitkan matanya saat melihat tindakan Chen Changsheng dan dua lainnya. Meskipun dia samar-samar bisa merasakan bahwa Ling Bin Bing agak takut dan menghormati trio Chen Changsheng, dia tidak terlalu memperhatikannya pada awalnya, tapi sekarang dia akhirnya menyadari bahwa ketiganya sebenarnya memiliki surga sekunder yang menghancurkan artefak ilahi. Kita harus tahu bahwa perbedaan antara artefak dewa penghancur surga sekunder dan artefak dewa langit kosong sangatlah besar. Jika seorang kultifator dengan artefak dewa penghancur surga sekunder memiliki artefak dewa langit hampa langkah ke-8, mereka benar-benar bisa menghancurkan lawannya. Yao Siong hanya berada di artefak dewa langit hampa langkah ke-6, sedangkan roh raja berada di puncak artefak dewa langit hampa langkah ke-7. Namun, karena Yao Siong memiliki pedang matahari cemerlang tertinggi, raja roh sangat takut padanya. Pada akhirnya, raja roh harus membayar mahal untuk mengalahkan Yao Siong. Tentu saja, ini juga karena raja roh memiliki esensi bintang surgawi. Selain itu, pedang matahari cemerlang tertinggi bukanlah artefak surgawi penghancur surga sekunder yang sebenarnya. Itu adalah artefak ilahi antara artefak ilahi langit kosong dan artefak ilahi penghancur surga sekunder. Dari sini, orang dapat melihat betapa kuatnya artefak surgawi penghancur surga sekunder. Sekarang Chen Changsheng dan dua lainnya telah menggunakan artefak surgawi penghancur surga sekunder mereka, jelas bahwa mereka ingin membunuh Zouawen. Zouawen segera memasuki dunia batin defor. Pada saat yang sama, dia melepaskan terate es. Terate es mengelilingi tubuh defor, membentuk lapisan pelindung es yang kuat. Pada saat yang sama, terate es melepaskan kidingin yang sangat deras, mengubah lingkungan sekitar defor menjadi dunia es dan salju. Terate es awalnya diperoleh Yuusi melalui pertemuan yang tidak disengaja. Faktanya, kekuatan pertahanan mereka telah mencapai tingkat artefak surgawi penghancur surga sekunder. Selain itu, defor juga telah melepaskan kemampuan supernatural bawaannya, api penyucian dan mata guntur surgawi. Api penyucian digunakan untuk melemahkan tim Chen Changsheng, sementara mata guntur surgawi melepaskan petir hitam yang mengelilingi Zouawen, menciptakan pertahanan petir. Tidak hanya itu, Zouawen juga mengoperasikan teknik rahasia, hujan seribu pedang, dan memanggil pedang raja. Lebih dari sembilan ribu pedang kuno dipanggil oleh raja pedang. Lampu pedang yang lebat berubah menjadi badai lampu pedang berbentuk cincin yang berputar di sekitar Zouawen. Pada saat Zouawen menyelesaikan lapisan pertahanan terakhir, Chen Changsheng dan dua lainnya sudah bergerak. Artefak surgawi penghancur surga sekunder di tangan Chen Changsheng adalah pedang panjang yang diukir dengan banyak pola kuno. Saat dia mengayunkan pedangnya, pola pada pedangnya benar-benar terwujud, berubah menjadi serangan yang kuat. Artefak surgawi penghancur surga sekunder yang zonghui adalah jarum sulaman. Jarum sulaman ini seperti api. Ketika diayunkan, ia meninggalkan jejak merah menyala di udara, memicu nyala api yang mengerikan. Artefak ilahi penghancur surga sekunder milik Fuyuze adalah palu meteor. Palu meteor ini dikelilingi cahaya bintang. Saat diayunkan, terjadi hujan meteor yang lebat. Hujan meteor ini bukanlah ilusi, tapi nyata. Kekuatannya jauh lebih kuat dari hujan meteor yang terbentuk di langit berbintang. Tiga serangan tersebut membombardir tubuh Zouawen. Langit berbintang di sekitarnya runtuh lapis demi lapis, memperlihatkan hamparan kegelapan dan kehampaan yang luas. Yang paling Dalam sekejap, pertahanan yang dibentuk oleh 9.000 pedang kuno di sekitar Zouawen adalah yang pertama terkena. Kemudian, mata Zouawen berubah suram saat dia melihat 9.000 pedang kuno diterbangkan dengan cepat. Hanya dalam dua tarikan napas, 4 hingga 5.000 pedang kuno telah dihancurkan. Dengan kata lain, 4 hingga 5.000 pedang kuno ini dimusnahkan seluruhnya menjadi ketiadaan. Mereka sama sekali tidak berguna. Bahkan jika Zouawen ingin memperbaikinya, itu akan sedikit sulit. Dalam lima napas waktu, 9.000 pedang kuno hancur total, hancur menjadi pecahan yang tak terhitung jumlahnya. Kemudian, domain yang dikeluarkan oleh dua kemampuan bawaan Devor juga rusak. Mereka tidak bisa bertahan lama. Pada akhirnya, tiga serangan mendarat dengan keras di tubuh Devor. Yang paling. Kemudian, retakan yang tak terhitung jumlahnya muncul pada pelindung terata es di permukaan Devor, seolah-olah akan pecah kapan saja. Zouawen merasakan organ dalamnya jatuh. Bahkan dengan tubuh tangguh Devor, dia masih tidak tahan dengan pemboman tiga artefak ilahi penghancur surga sekunder. Pergi. Zouawen meraung, memerintahkan Devor melarikan diri secepat yang dia bisa. Darah berceceran di seluruh langit berbintang. Di tubuh besar Devor, luka sepanjang puluhan ribu li telah muncul. Darah muncrat seperti hujan darah. Dia belum mati. Terus kejar. Chen umur panjang terkejut. Mereka bertiga menyerang pada saat yang sama, menggunakan artefak surgawi penghancur surga sekunder mereka. Bahkan ahli Void Sky Eight Steps pun harus menyimpan dendam. Namun, klon Devor berhasil menahannya. Meskipun dia terluka parah, dia tidak mati. Wu King tua, cepatlah. Merasakan pengejaran kelompok Chen Changsheng, Zouawen berteriak pada Pak Tua Wu King. 2160 Bang, bang, bang. Kelompok Chen Changsheng yang terdiri dari tiga orang menabrak formasi kuno. Segera setelah itu, mereka bertiga dipaksa mundur oleh energi formasi yang kuat. Mata mereka penuh dengan keterkejutan. Formasi puncak level delapan. Dan bahkan memiliki jejak pesona formasi level sembilan. Siapa yang mengaturnya? Fu Yuzi berkata dengan heran. Jangan khawatir tentang itu untuk saat ini. Mari bekerja sama untuk menghancurkan formasi ini. Chen Changsheng bingung dan jengkel. Mereka hampir mampu memusnahkan Zouawen itu sepenuhnya, tetapi bocah itu masih berhasil melarikan diri. Dia sangat tidak mau menerima ini. Fu Yuzi dan Yang Zhonghui tentu saja tidak keberatan. Dan segera setelah itu, mereka bertiga menggunakan artefak ilahi penghancur surga sekunder di tangan mereka, tidak lagi menahan diri. Sebaliknya, mereka dengan ganas membombardir formasi kuno di depan mereka. Ledakan! 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 Kekuatan dari tiga artefak ilahi penghancur surga sekunder memang menakutkan. Di bawah pemboman artefak ilahi penghancur surga sekunder, seluruh formasi berada di ambang kehancuran, seolah-olah akan hancur kapan saja. Di luar formasi kuno, tubuh asli Zouawen terbang keluar dari dunia di dalam tubuhnya. Dia dengan murah melihat formasi kuno yang terus bergetar dan berkata dengan suara rendah, Patu Wawu King, bisakah kamu menangani ketiganya? Tangani adikmu, tidak bisakah kamu melihat bahwa ketiganya memiliki artefak ilahi penghancur surga sekunder di tangan mereka. Terutama Chen umur panjang itu. Meskipun kultivasi orang tua itu sedikit lebih lemah dari saya, saya dapat merasakan bahwa kekuatannya jelas tidak biasa. Ditambah dengan artefak ilahi penghancur surga sekunder dari terakhir kali, saya belum tentu bisa menjadi tandingan Chen Changsheng. Ditambah dengan Yang Songhui dan Fuyusei, jika aku menghadapi mereka bertiga, bukankah aku akan mati dengan kematian yang mengerikan? Bocah, apakah kamu ingin aku mati? Patu Wawu King mengumpat dengan keras, menyebabkan Zouawen merasa sangat canggung. Karena Patu Wawu King sebelumnya membantunya melenyapkan Yuusi, Zouawen secara tidak sadar berpikir bahwa kekuatan lelaki tua ini tidak dapat diduga dan dia harus mampu menangani kelompok Chen Changsheng. Tapi sekarang, sepertinya dia terlalu memikirkan banyak hal. Sepertinya kamu mengakui bahwa kekuatanmu lebih rendah daripada kelompok Chen Changsheng. Zouawen berkata dengan heran. Omong kosong asteris T, omong kosong asteris T, orang tua ini lebih lemah dari mereka bertiga. Jika mereka bertiga tidak memiliki artefak ilahi pemecah surga sekunder, saya tidak akan kesulitan melawan mereka sendirian. Namun, ketiganya memiliki artefak ilahi pemecah surga sekunder, kutub Patu Wawu King. Jangan bilang kamu tidak memiliki alat ilahi penghancur surga. Zouawen memandang Patu Wawu King dengan heran. Patu Wawu King mendengus. Ya, tapi apakah menurutmu aku bodoh ketika dihadapkan dengan tiga alat ilahi penghancur surga sekunder? Kenapa aku harus mempertaruhkan nyawaku untukmu? Zouawen mengerutkan kening. Memikirkan hal itu, dia merasa apa yang dikatakan old emotionless masuk akal. Tidak mungkin lelaki tua itu mempertaruhkan nyawanya demi dia. Gemuruh. Tiba-tiba, susunan kuno di belakangnya bergetar lebih keras. Retakan yang tak terhitung jumlahnya muncul di permukaannya, menyebabkan Zouawen gemetar ketakutan. Orang tua, mereka bertiga akan keluar dari susunan. Cepat dan aktifkan susunan teleportasi. Di mana kamu mengaturnya, wajah Zouawen sedikit merosot. Mata Patu Wawu King berkedip. Dia tahu situasinya mendesak, jadi dia tidak berdebat dengan Zouawen. Dia berkata dengan acuh tak acuh, ikutlah denganku. Pertarunganmu dengan Ling Bing-Bing terlalu intens. Anda hampir menghancurkan susunan teleportasi. Untungnya, saya cerdas dan mengubah lokasi susunan teleportasi sebelumnya. Zouawen mengikuti di belakang Patu Wawu King dengan roh kaisar. Segera, mereka mendarat di dekat situs lama Sekte Ilusi Suram. Sekte Ilusi Suram telah lama menjadi puing-puing, membentuk area berbahaya seperti sabuk asteroid. Sekte Ilusi Suram yang megah di masa lalu sudah lama tidak ada lagi. Melewati reruntuhan, Patu Wawu King dengan cepat berhenti di tengah reruntuhan. Dia membentuk segel dengan tangannya, dan segera, cahaya putih muncul di area tengah yang kosong. Cahaya putih menjadi semakin intens, meluas hingga beberapa kilometer sebelum terjalin menjadi susunan yang sangat besar. Begitu formasi itu muncul, formasi kuno yang menjebak Chen Changsheng di kejauhan akhirnya runtuh sepenuhnya. Setelah itu, Chen Changsheng dan dua lainnya bergegas keluar. Zua Wen, menurutmu kamu akan pergi kemana? Kamu pasti akan mati hari ini. Chen Changsheng segera melihat Zua Wen di tengah reruntuhan. Ketika dia melihat susunan di tengah, pandangannya sedikit berubah. Dia tahu bahwa susunan itu adalah susunan teleportasi. Desir. 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 Yang Zhonghui dan Fuyuzi jelas menebak niat Zua Wen juga. Mereka menembak, langsung mengejar Zua Wen. Mereka ingin membunuh Zua Wen sebelum Zua Wen memasuki susunan teleportasi atau menghancurkannya. Ayo pergi. Mata Zua Wen menyipit. Dia buru-buru memimpin semua orang ke dalam barisan teleportasi, sementara Patu Awu King tetap berada di dalam barisan. Dia membentuk teknik jari yang dalam dengan tangan kanannya dan menusukkannya ke tengah susunan. Cahaya yang sangat menyala-nyala muncul dari susunan teleportasi. Segera setelah itu, kekuatan isap menarik Zua Wen dan yang lainnya ke arahnya. Sebelum Chen Changsheng tiba, Zua Wen dan yang lainnya akhirnya menghilang ke dalam susunan teleportasi. Bajingan. Ini adalah susunan teleportasi sementara. Orang ini sudah lama mengaturnya di sini. Bocah licik, dia pasti berkomplot melawan kita. Tatapan Chen Changsheng muram. Tangan Fu Yuzi menusuk bagian tengah reruntuhan saat dia menyimpulkan dalam diam. Tiba-tiba, ekspresinya berubah drastis. Kakak Fu, ada apa? Chen Changsheng melihat perubahan ekspresi Fu Yuzi dan mau tidak mau bertanya dengan heran. Tatapan Fu Yuzi aneh. Dia ragu-ragu sejenak sebelum berkata, Saya baru saja menyimpulkan lokasi susunannya. Pada akhirnya, saya menemukan. Chen Changsheng merasa ada yang tidak beres. Dia buru-buru bertanya, menemukan apa? Susunan teleportasi ini adalah simulasi dari susunan teleportasi kuno. Tujuannya adalah sekte langit dan bumi. Fu Yuzi menghela nafas. Sekte langit dan bumi. Ekspresi Chen panjang umur berubah. Bukankah itu sektanya? Chen Changsheng tidak bodoh. Ketika dia tahu bahwa Zua Wen sedang berteleportasi ke sekte langit dan bumi, dia tahu apa yang ingin dilakukan Zua Wen. Meskipun dia telah memerintahkan sekte tersebut untuk mengaktifkan susunan pertahanan sebelum meninggalkan sekte langit dan bumi, dia tahu bahwa tanpa dukungan leluhur seperti dia, susunan tersebut tidak akan mampu melepaskan kekuatan penuhnya. Itu tidak akan mampu memblokir serangan kultifator Void Sky tahap ke-8. Aku harus kembali ke Pulau Iblis Surgawi. Aku perlu menggunakan susunan teleportasi kuno. Chen Changsheng bahkan tidak ragu-ragu dan meninggalkan tempat itu. Yang Songhui dan Fu Yuzi buru-buru kembali ke Pulau Iblis Surgawi setelah mengatur murid-murid berpangkat tinggi mereka. Meskipun Zhuowen sedang menuju ke sekte Siu Qiankun kali ini, mengingat kebencian Zhuowen terhadap mereka, kemungkinan besar dia akan menggunakan susunan transmisi kuno dari sekte Qiankun untuk menimbulkan masalah di sekte mereka. Ini bukanlah sesuatu yang ingin mereka lihat. Susunan pertahanan Pulau Iblis Surgawi masih diaktifkan. Ketika para murid Pulau Setan Surgawi melihat Chen Changsheng kembali, mata mereka dipenuhi kewaspadaan. Magatama menyipitkan matanya dan berkata dengan dingin, kalian bertiga, kenapa kalian datang ke Pulau Iblis Surgawiku lagi? Apakah menurut Anda Pulau Iblis Surgawi saya mudah ditindas? Chen Changsheng mengatupkan tangannya dan berkata, Saudaramu, ini salah paham. Kali ini, kami berencana untuk meminjam susunan teleportasi kuno dari Pulau Setan Surgawi Anda. Di Dongyu, hanya Pulau Setan Surgawi Anda yang memiliki susunan teleportasi kuno. Terima kasih telah menonton!